jumpa lagi dengan saya A.S. Ngadi jangan lupa di like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya A.S. Ngadi kali ini saya akan membahas tentang cara bagaimana kita untuk melakukan sanggah nah sebelum saya akan lanjut pembahasan bagaimana melakukan sanggah jangan lupa di subscribe di like dan di share apabila menurut bapak ibu video ini bermanfaat nah yang pertama itu apabila terdapat notifikasi seperti ini, ini kan di tahap 1 tetap masih sama kalau terdapat notifikasi maaf Anda tidak kelolos CSN 2021 P3K Guru di tahap 2 maka dan apabila nilai ini tidak sesuai ataupun afirmasi bapak ibu tidak sesuai maka dianjurkan untuk melakukan sanggah namun menunggu jadwal sanggah kita ketahui bahwa jadwal sanggah itu dari tanggal 22 sampai tanggal 24 nah setelah masa sanggah muncul maka bapak ibu harus klik yang berwarna kuning ini ajukan sanggah di klik ajukan sanggah maka akan muncul seperti ini nah melakukan sanggah sesuai dengan ketentuan misalnya afirmasi THK2 tidak terbaca maka bapak ibu klik afirmasi THK2 atau apabila afirmasi disabilitas tidak terbaca maka dipilih adalah afirmasi tidak afirmasi disabilitas kemudian alasan melakukan sanggah dan bukti mengupload bukti bukti bahwa bapak ibu adalah disabilitas begitu juga dengan THK2 bapak ibu bapak ibu harus melakukan bukti bahwa bapak ibu adalah tenaga honor kategori 2 nah kalau untuk afirmasi usia bapak ibu untuk klik afirmasi usia dan upload mungkin KTP bisa di upload bahwa bapak ibu memiliki afirmasi usia entah 35 plus ataupun usia 50 tahun kemudian ada afirmasi sertifikat pendidik maka bisa di upload afirmasi sertifikat pendidik nilai ujian teknis kemudian selanjutnya manajerial nilai ujian wawancara nilai ujian total dengan di upload bukti nah diupayakan dan disarankan alasan sangga bapak ibu merangkai kata dengan sopan dan benar nah jadi bapak ibu masa sangga itu untuk tahap 2 itu di tanggal 22 sampai dengan 24 jadi saya doakan bapak ibu lulus di masa sangga sehingga bapak ibu bisa menerima hak disesuai dengan afirmasi ataupun nilai yang bapak ibu jadi ini bapak ibu diharapkan untuk semua peserta menggunakan bahasa yang baik dan bijak dalam sangga nah bapak ibu tetap pantau akun guru P3K Kemendikbud atau SSCASN sebab pengumuman tidak lama lagi sebentar mungkin sebentar lagi akan pengumuman terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati